Pemirsa Polresci Anjur menangkap 5 pelaku pembuat STNK dan pajak kendaraan palsu. Selain pelaku, polisi pun mengamankan sejumlah kendaraan, mesin pencetak, dan STNK palsu yang sudah dicetak. Inilah kelima pelaku pembuat STNK dan pajak kendaraan palsu yang berhasil dibekuk satres krim Polresci Anjur. Polisi menangkap para pelaku di rumah salah satu pelaku di wilayah Cianjur saat sedang membuat STNK palsu. Polisi menangkap para pelaku setelah menerima laporan dari salah satu korbannya yang tertipu saat membeli kendaraan dari salah satu pelaku. Menurut Kapolres Cianjur AKBP Juang Andi Aprianto, para pelaku tersebut melakukan kejahatannya sejak tahun 2016. Para pelaku pun sering menerima pesanan pembuatan STNK dan pajak kendaraan palsu dari luar Cianjur dengan harga Rp 2 juta. Para pelaku mengaku pembuatan STNK palsu tersebut sudah mencapai 100 lebih yang dipesan dari Bogor, Jakarta, dan Bandung. Bisa kita lihat rekan-rekan barang bukti yang kita amankan, STNK palsu, notas pajak palsu, serta BB mobil yang dicoba dipalsukan untuk STNK-nya dan juga BB pajak yang dipalsukan. Kendaraan-kendaraan tersebut itu kita juga mengembangkan nanti dijelaskan oleh Kasa Selesa dan Wak Kapolres, para dekolektor-dekolektor yang mencoba di lapangan. Kita sudah mengingatkan untuk tidak ada lagi kegiatan-kegiatan tersebut. Kapolres menambahkan akan menindak tegas apabila ada keterlibatan oknum anggota kepolisian yang ikut bermain dalam pembuatan STNK dan pajak palsu tersebut. Sementara itu dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah kendaraan dengan pelat nomor dan STNK palsu, puluhan STNK palsu, hologram pajak kendaraan, laptop, dan mesin pencetak. Kini kelima pelaku dijerat pasal 263 ayat 2 dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara.